Intro Megawati Hangestri pertiwi bicara soal Daijion Jung Kuan Jang Red Sparks yang menang susah payah 5 set saat hadapi I Peppers pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia menilai seharusnya bisa menutup laga tersebut dengan cepat. Seperti diketahui, Red Sparks menang susah payah atas I Peppers pada Jumat 25 September 2024. Tim arahan Ko Hyejin itu menang lewat pertarungan sengit 5 set dengan skor 3-2, 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6. Bicara soal hasil itu, Megawati mengatakan seharusnya Red Sparks bisa menang cepat di set ke-3. Tapi mereka justru harus kecolongan di set ke-3 sehingga membuat laga berjalan sengit sampai set ke-5. Sebenarnya kami bisa lebih cepat selesainya, cuma tadi di set ke-3 kami terburu-buru jadinya tidak seperti set 1 dan 2, dikata Megawati, dilansir dari kanal YouTube of the TV, Senin. 28 Oktober 2024 Tapi nggak apa-apa yang penting di set ke-4 dan ke-5 lebih baik dan memperbaiki kesalahan, di sambung perempuan asal Jawa Timur itu. Lebih lanjut, Megawati menyampaikan pelatih tidak memberikan instruksi khusus di laga tersebut. Menurutnya, kok hanya meminta para pemain Red Sparks untuk tampil lepas memberikan penampilan terbaiknya. Lakukan pekerjaan kalian saja kayak misalnya harus spike ya spike ya kayak begitu, kasih banyak semangat juga tidak banyak tekanan juga, head coach kayak, kamu main kayak biasa, eh ujar Megawati. Pemain Timnas Volley Wanita Indonesia itu sendiri tampil terengginas pada laga kontra I Peppers. Megatron sukses mencetak 26 poin, terbanyak dibanding dengan pemain Red Sparks lainnya di laga itu. Megawati kini masuk dalam daftar top score sementara Liga Volley Korea 2024 hingga 2025. Ia total mengemas 42 poin. Adapun kemenangan atas I Peppers membuat Red Sparks duduk di posisi 2 dengan 5 poin, terpaut satu angka dari Pink Speeders. Selanjutnya, Megawati dan kolega akan menghadapi IBK Altos pada Rabu 30 Oktober 2024. Tak hanya itu, fakta menarik lainnya tentang Megawati juga semakin memantapkan namanya menjadi salah satu pemain asing paling mocer di Liga Volley Korea. Salah satunya adalah cara smash Megawati dinilai oleh kanet sebutan netizen Korea sebagai salah satu smash yang indah. Megawati Hangestri, pemain Volley Indonesia, memang dikenal di Korea Selatan karena gaya smash-nya yang kuat dan tekniknya yang unik. Beberapa komentator dan penggemar Volley di Korea menyebut smash Megawati sebagai salah satu yang paling indah dan menarik, terutama karena energinya yang luar biasa dan timing yang presisi. Tak hanya smash-nya, cara jam servisnya juga paling dinanti oleh para penggemar yang menonton langsung di gimnasium. Sepul yang sangat suksik, Sebenci itu yang sangat suksik. Sebenci itu sebenarnya, Sebenci itu mungkin kekauan yang seluruh pemain Yksu Sebenci itu, seputaranya kaya yang menyebut, Sebenci itu jelamu mempertensikan pengetaraan penggraf yang menyebut kami, sebuah sebesaranya sebagai sebesaranya yang menyebut ini. O, Terima kasih telah menonton! 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 Keandalan Indonesia ini sukses mencetak 26 poin, terbanyak dibanding dengan pemain Red Sparks lainnya di laga itu. Megawati pun kini masuk jajaran top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan mengemas total 42 poin. Ada pun kemenangan atas Ipapers membuat Red Sparks duduk di posisi 2 dengan 5 poin, terpaut satu angka dari Pink Speeders. Kini Red Sparks pun akan rehat sejenak sebelum akhirnya kembali unjuk gigi di big match melawan IBK Altos. Tim yang dibela Megawati Hangestri bakal kembali berhadapan dengan Lee Soyang dan kawan-kawan pada Rabu, 30 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Sekadar informasi, Lee Soyang sendiri sebelumnya merupakan mantan Kapten Red Sparks, namun ia kemudian hengkang ke IBK Altos pada off-season kemarin. Ia pun mendapatkan kontrak bersama tim barunya dengan durasi 3 musim, serta menerima bayaran senilai 8,1 miliar rupiah per tahun. Sebelumnya Red Sparks sempat bertemu dengan IBK Altos, di mana Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan di fase Grup Kovo Cup 2024 awal Oktober 2024 kemarin. Kapten Timbola Volley Daijeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyesyon, memetik pelajaran dari laga sulit kontra Guangzhou Ipeper Savings Bank. Red Sparks harus bermain sampai set kelima walau mampu memenangkan dua set lebih dulu dalam lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dipaksa bekerja keras saat bertandang ke markas Ipepers di Yeomju Gimnasium, Gwangju, Korea Selatan, Jumat, 25 Oktober 2024. Set ketiga menjadi awal mula petaka dialami oleh tim besutan Ko Hyejin itu. Permainan Red Sparks mengalami kekacauan dalam serangan, blok, hingga cukup banyak error yang dilakukan. Kebangkitan Red Sparks baru terjadi saat set kelima setelah unggul dengan skor 8-5 pada paruh set. Ipepers bahkan hanya mampu menambah satu angka lagi setelah itu, sementara Red Sparks berhasil melesat untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 3-2, 25, 21, 25, 18, 18, 25, 23, 25, 15, 6. Pertandingan lima set yang sulit untuk dimenangkan. Saya senang kami mendapatkan dua poin, kata Yeom Heseon, dilansir dari Tespai. Sangat disayangkan bahwa ada beberapa momen di mana saya sedikit terlena pada set ketiga. Saya rasa saya harus menunjukkan penampilan yang lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Red Sparks akan mendapat efek kejut dari tim yang lebih banyak mereka kalahkan. Bagaimana tidak? Red Sparks memenangkan 18 pertandingan dari total 19 pertandingan kontra Ipepers dengan tingkat kemenangan mencapai 94,73 persen. Namun, situasi berubah musim ini saat Ipepers melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya. Ipepers bahkan hampir membuat Red Sparks di ambang menelan ketalahan. Tak bisa dipungkiri, Yeom Heseon juga mengakui perubahan performa Ipepers pada musim ini. Pertama, secara keseluruhan tinggi badan antara para pemain telah meningkat pesat, ujarnya. Akibatnya, tidak mudah untuk membuat side out ketika penerimaannya tidak bagus, katanya. Atlet berusia 33 tahun itu mengatakan situasi berubah menjadi lebih baik pada set ketiga. Ketika pertandingan berusia 33 tahun itu mengatakan situasi berubah menjadi lebih baik pada set ketiga.